Intro Beginilah situasi dan kondisi jalan poros di kecamatan pekaitan Kabupaten Rokanhilir, Provinsi Riau Tampaknya kembali disorot publik Bukan apa sebab dan alasan yang jelas Dari pantauan kami di lapangan pada Senin Siang 3 Juli 2023 Yang mana terlihat di bagian tengah jalan banyak yang berlobang Dan digenangi air Sehingga disinyalir dapat membuat lambatnya daya angkut Serta kemajuan desa Sementara itu diketahui terkait dengan kerusakan akses jalan tersebut Bahkan tidak hanya saja di kecamatan pekaitan Namun juga ada beberapa kecamatan mengalami nasib yang sama Untuk dugaan sementara jelas-jelas ini adanya pembiaran dari pihak terkait Hingga disinyalir membuat kerusakan jalan semakin parah Mirisnya selain dari kerusakan-kerusakan akses jalan Salah satu penghulu Di kecamatan pekaitan mengakui jalan tersebut semakin parah Bahkan terancam lumpuh total Ada jalan koros yang terbilang cukup parah dalam bidang pusatnya Di sini juga kita perhatikan beberapa tempat yang diawasi oleh pemerintah desa juga Tidak tersentuh pembangunan ini Kendalanya bagaimana Pak Penghulu? Apakah ada problem ataupun program-program yang lain Atau memang bahwa masih dalam perencanaan yang Pak Penghulu ketahui sendiri bagaimana? Ini kalau tentang bangunan yang kewenangan desa melalui dana desa Salah satunya itu tadi Gendalanya ketika kuari ditutup itu Kita tidak bisa lagi menganggarkan penimbunan jalan-jalan kampung Jadi berpengaruh besar itu Apa namanya ditutupnya kuari ini Jadi harapan kami bagaimana Pemda ini bisa mencarikan solusi tentang itu Baik Gertono selaku penghulu Suak Temenggung juga menambahkan Ia berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir bisa mencari solusi Untuk memperbaiki kerusakan jalan serta dapat juga melakukan pembangunan di perdesaan untuk kepentingan tempat Berkait dengan sistem pembangunan atau kepentingan yang ditemui di perdesaan Salah satunya Suak Temenggung juga termasuk terbilang minim akan pembangunan bisik Ini sebenarnya yang menjadi kendala apa Pak Penghulu? Tentang pembangunan mungkin kendalanya salah satunya pengambaran Bisa gaji yang ada di daerah itu kurang gendam dan sebagainya Cuman harapan kami berkait pembangunan itu lebih dominan ke jalan poros Jalan poros kecamatan itu berpengaruh besar terhadap semuanya Kalau jalan bagus insya Allah yang lainnya itu mengikuti Ini salah satu contoh misalnya tentang suadaya kami Suadaya kami berpengaruh dengan ditutupnya kuari-kuari Dan harapan kami kepada Benda bagaimana mencarikan solusi terhadap bukanya kuari ini kembali Karena kami bisa suadaya sedikit-sedikit menunggu Benda membangun Dan menganggarkan ke desa-desa atau ke kecamatan-kecamatan kami bisa suadaya Jadi berharap kepada Benda terlepas dari bangunan yang dikucurkan di kecamatan kami Bagaimana mencari solusi, bagaimana kuari bisa buka Kita bisa suadaya memperbaiki jalan yang belum tersentuh bangunan Benda Itu harapan kami Baik Dari Kabupaten Rokanhilir, Andoko, Metro Terkini, laporkan Terima kasih telah menonton!